Intro Misalnya dari beberapa dampak dari penyintas korban itu kan ada sampai susah tidur bahkan sampai lambungnya bermasalah karena pikiran apa segala macam ibu sebagai psikolog bagaimana cara menterapi atau memberikan apa untuk supaya mereka bisa kembali seperti semula lagi kalau yang kita lakukan sebagai psikolog itu kasuistik ya jadi tergantung apa yang dialaminya apa yang dihadapinya saat itu kalau dia memang mengalaminya susah tidur dan dia juga sudah ke psikiater misalnya ya untuk mendapatkan penentangnya segala macam kalau kita sebagai psikolog bisa melakukannya dengan konseling, bisa dengan psikoterapi, bisa dengan hipnoterapi bisa juga dengan CBT, CBT itu adalah mendobrak pola pikir dia jadi banyak hal yang bisa dilakukan psikolog tergantung dari apa yang dikeluhkannya oke, nah kalau misalnya dari beberapa kasus contoh kasus di Indonesia nih bu kayak apa tuh kemarin yang baru-baru ini tuh KPI ya bu pegawai KPI yang dilecehkan oleh beberapa oknum terlapor disitu gimana ya bu miris juga sih sebenernya saya melihat masalahnya cowok dengan cowok gitu kalau dibilangnya tuh saat ada apa ya mereka tuh kayak lagi ada makrab atau di kantor sendiri pun berani gitu berani melakukan itu gitu bu nah menurut ibu nih bu, kalau misalnya pandangan ibu cowok dengan cowok tapi dalam konteks itu atasan misalnya dengan bawahan apakah tidak berdampak gitu bu dalam pekerjaannya gitu kan sangat berdampak sebenernya kalau saya mengikuti perjalanan kasus itu sendiri gitu ya pelaku bilang bahwa mereka cuma becanda ini yang salah dalam artian ini sudah mendara daging loh di masyarakat kita kalau kita ingat-ingat gitu ya terkadang orang dewasa dulu becandain kita anak-anak itu sering gak sih dapet pelakuan misalnya kayak tiba-tiba dipelorotin celananya, roknya gitu terutama di anak laki-laki ya dan itu misalnya keluarganya ketawa siapa yang pelorotin ketawa sementara anak itu ngerasa lucu aja gitu ya gak tau kalau sebenarnya itu juga salah satu bentuk pelecehan juga ya tapi itu menjadi biasa di lingkungan kita gitu ya nah ini kan yang pelaku bilang bahwa dia cuma becanda kemudian sudah lapor ke atasannya cuma dipindahkan aja ruangannya dan itu tidak menuntaskan bahwa akhirnya pelakuan itu selesai gitu jadi kalau kita perhatikan lagi ini sudah tindakannya juga tindakannya itu sudah termasuk bullying di kantong ya tapi dalam untuk pelecehan itu ya nah sebagai korban penyintas pastinya lah dia kan susah untuk semakin dia speak up semakin dia tertekan semakin ditekan lagi kan iya ibaratnya kayak gini deh oke sederhananya aja kalau kita waktu jamannya sekolah melakukan kesalahan atau nyontek lah misalnya lapor sama guru akhir akhirnya kan kita dikatain sama temen akhir-akhir itu kan lapor udah gak usah temenin gitu nah tidak apa namanya sama hal juga dengan penyintas lagi akhirnya dia kan dapet pengabayan dari lingkungannya dia tidak apa namanya semakin semakin menarik diri tapi kalau dia gak berangkat kerja dia butuh gitu kan itu yang membuat dia akhirnya kan selama bertahun-tahun menahan itu menahan itu gitu dan begitu lapor pun kalau kita perhatikan perjalanan kasusnya terakhir ini kan tidak ada titik temunya ya pibinanya juga tidak mau diajak untuk konfirmasi segala macam seperti itu akhirnya kan semakin membuat dia saya bener atau salah ya melakukan ini saya bener atau salah ya untuk speak up ini gitu ya padahal itu dia sudah lama sekali memikirkannya untuk bisa melakukan itu ya jadi ya kalau kita berkaca dari kasus ini ternyata memang di negara kita terutama gitu ya belum dapet penanganan betul-betul untuk kasus-kasus pelecehan ini bukan hanya di laki-laki di perempuan juga seperti itu saya juga sempat ngikutin perjalanan kasus ini kan yang saya lihat juga kenapa ya mereka udah sampai dua kali lapor ke polisi tapi itu lambat gitu penanganan itu lambat gitu bahkan malah melaporkan balik gitu kan si penyintas itu malah dilaporkan balik gitu si penyintas itu malah dilaporkan balik gitu yang buat saya miris itu kenapa gitu kenapa harus tidak padahal si penyintas ini kan sudah yang tadi bilang dari berpuluh-puluh tahun mungkin bertahun-tahun mereka memikirkan untuk berani speak up gitu tapi malah dilaporkan balik jadi inilah yang membuat para korban itu berpikir lagi kan untuk speak up di depanmu kalau misalnya dari kasus Takimali nih Bu apa Ibu tahu yang ayahnya Takimali kita nggak berbicara tentang nggak gosip ya nggak ngomongin orang tapi ada dari video kita berhadapi sebuah video nah menurut Ibu gimana tuh Bu kasus ayah Takimali gitu Bu itu kan masuk kekerasan seksual gitu ya Bu ya kalau mengikuti saya kurang begitu mengikuti tapi kalau untuk mengomentari juga saya kan tidak tahu apa namanya secara gamblang apa yang dialami dari korban itu kebetulan korban atau tidak gitu ya dan pelaku pun bagaimana memahaminya gitu ya nah cuman kalau kita perhatikan dari apa yang media-media sampaikan misalnya caranya bukan dengan cara yang tidak sewajarnya gitu ya kalau kita balik lagi gitu penyebab-penyebab seorang melakukan percaya seksual itu bisa jadi karena orientasi seksualnya yang bermasalah gitu ya terus saya juga mau tanya lagi nih Bu dari contoh kasus lain yaitu kasusnya Saiko Jam gitu yang sekarang ini baru bebas gak guna bertanggapan Ibu gimana sih Bu masyarakat itu kan banyak yang bilang aduh jadi memunculkan kekhawatiran gitu Bu dari masyarakat sendiri kalau Ibu tuh gimana Bu? kekhawatiran sebenarnya bukan kekhawatiran sih ya kalau yang saya perhatikan ya tapi karena dia adalah pelaku karena dia pelaku dan pelakunya itu adalah pelaku pedofil kan berarti anak-anak di bawah umur gitu ya anak-anak itu jangan kita bayangkan bahwa anak-anak itu yang usia belita itu anak-anak ya 18 tahun ke bawah itu masih kategori anak-anak ya walaupun dia lakukan dengan remaja remaja itu juga tetap anak-anak gitu ya nah sebenarnya kalau saya sih setuju untuk kenapa sih kita harus euforia dengan kebebasan dia gitu ya kenapa harus memaafkan oke kita sebagai umat manusia ya kita perlu memaafkan tapi kalau kita tetap membiarkan dia akhirnya bisa diakses semua orang TV itu kan hal yang mudah untuk diakses semua orang ya media itu hal yang mudah untuk diakses semua orang aku nggak mungkin nanti orang cari tahu siapa sih dia misalnya sekarang nih anak-anak yang sekarang misalnya nggak tahu tadinya siapa dia akhirnya cari tahu begitu dia cari tahu dan tahu ada kasus itu itu kan anak-anak yang belum punya filter itu menjadi kebenaran belum lagi itu dari umumnya ya kita-kita ya sudah tahu dia aja pernah melakukan kesalahan itu bisa balik lagi dan bisa penar lagi misalnya ya itu efeknya bagaimana terhadap korban kemarin yang penyintas kemarin gitu ya sementara mereka aja belum tentu itu bisa makan enak belum tentu mereka bisa beraktifitas dengan tenang gitu ya karena mereka menjadi penyintas itu gitu ya mereka yang ada efek trauma juga mungkin di mereka gitu ya sehingga kalau lihat wajahnya aja ditayangkan bisa sampai muntah-muntah misalnya gitu ya karena efek di orang-orang beda-beda ya tapi kan saya juga tidak bertemu dengan korbannya gitu ya cuma kebanyakan kalau orang-orang yang sudah mendapatkan perlakuan seperti itu lebih ke fisiknya juga itu mengalami perubahan gitu ya karena itu kan yang dilakukan terhadap fisik dia perubahan seperti apa tuh? misalnya perubahannya kalau korbannya itu perempuan jelas ya ada yang sobek seperti itu ya nah sebenarnya di laki-laki juga ada ada gitu maksudnya terhadap fisik itu ya misalnya orientasi dia juga kan jadinya saya ini cowok apa bukan sih? kok saya dapat perlakuan itu ya? seperti itu juga kan membuat dia orientasinya bingung kan? nah itu juga yang terjadi di fisiknya nah kalau tadi Mbak Nade tanya fisiknya seperti apa gitu kayak kalau orang perempuan misalnya jangankan lihat wajahnya baru disebut aja namanya udah panen muntah udah kepala pusing udah berkeringat gitu ya itu itu yang kita bisa rasakan di korban nah bayangkan kalau oke kita memaafkan tapi kita juga kasih dia kesempatan untuk itu apa efeknya terhadap penyintas kemarin ya sementara mereka tidak berani untuk menampakkan diri mereka sementara mereka apa namanya harus mengasingkan diri walaupun sebenarnya kita tidak membuat mereka terasing tapi kan karena krisis percaya diri di mereka harga diri mereka yang turun itu membuat mereka akhirnya mengasingkan diri nah dari traumatik itu biasanya butuh berapa lama sih untuk penyintas itu kembali lagi kasustik lagi kalau gitu ya karena bagaimana lingkungan men-support dia bagaimana pola pikir yang dia miliki bagaimana pola asuh yang dia miliki sebelumnya itu juga bisa mempengaruhi cepat lambatnya kita untuk rilis dari trauma tersebut nah, kalau misalnya pemerintah nih pemerintah itu sebenarnya sudah concern belum terhadap penanganan kasus kekerasan seksual ini concern dan tidak concern ini saya kayak gini saya ingat 2020 itu kalau gak salah wakil presiden itu kan mengundang Komnas HAM ya atau apa pelindungan anak dan perempuan ya berarti itu kan dia menaruh perhatian terhadap itu tapi sampai saat ini apakah RUU PKS sudah disahkan belum ya malah dirubah lagi dan malah banyak apa namanya butir-butirnya yang dikeluarkan gitu dan itu baru untuk melindungi yang perempuan-perempuan ya gue menurut ibu nih agar terhindar dari pelecehan seksual itu terutama laki-laki itu apa yang harus dilakukan apakah dari gaya berpakaiannya atau apa ya dari gimana gitu bu agar kita terhindar itu dari pelecehan seksual emang bernada terima kalau gaya pakaian itu menyebabkan orang dilecehkan enggak juga sih bu misalnya nih antara pakaian bernada dengan pakaian saya mana yang lebih berpotensi untuk dilecehkan berarti itu masih setuju kalau pakaian berpotensi untuk dilecehkan tapi kalau misalnya dengan saya penampilan seperti ini itu saya juga dapet pelakuan pelecehan berarti salah secara pakaian saya enggak enggak jadi sebetulnya itu bukan korbannya yang harus apa-apa gitu ya karena itu kembali lagi ke apa yang ada di otak si pelaku ya kan maksudnya gini lihat badan anda lihat saya kalau ternyata pelaku malah dimilih saya berarti kan bukan salah dari cara kita berpakaian kan gitu ya tapi memang dorongannya lebih kemana dan iya selamat menikmati selamat menikmati